Pagi ini, anak-anakku sekalian, semuanya, hai, hai, apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah berarti kita dalam keadaan bahagia ya, bahagia hari ini? Ada yang bersedih? Tidak ada bahagianya semua, alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dan akan melaksanakan BCC atau Baitul Amin Camping Kelas. Nah apa Baitul Amin Camping Kelas? Camping Kelas ini kan kemah, biasanya kemah ini gunung biasanya. Kelas ini kelas, berarti yang biasanya pelajaran di kelas di sekolah, maka hari ini pelajarannya di kelas yang bukan sekolah atau di luar sekolah. Nah dan pada kesempatan ini kita memilih Kelungkung. Dan bisa jadi tahun-tahun berikutnya di tempat-tempat yang lain yang penting kita bahagia. Ibu-ibu sekalian, Ustadz-Ustadzah, BCC Gaelin Toh merupakan program yang sangat saya apresiasi, sangat saya banggakan apa-apa. Karena sesuai jargon kita, R.A. Baitul Amin, ceria, cerdas, religius. Jadi, ciri khas R.A. Baitul Amin adalah diawali dengan ceria, diawali dengan kebahagiaan, kesenangan, kebungaan. Sebelum mereka menuntut ilmu untuk cerdas dan menuntut ilmu untuk religius. Apa-apa? Karena ini sebetulnya jargon ciria, cerdas, religius, ini bedah dasarnya. Ini tak kor-sokor, kenapa mak ceria, mak bahagia, mak adek. Rasulullah ini kan pernah ada, Bu. Kulu amrin, dhibalin, la yabdauh, bibismillahirrahmanirrahim, fahuwa akta. Segala sesuatu, lakon apa baik, setiap diawali dengan ucapan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, maka kelakuan gelak, bakal akta, bakal terputus barokahnya. Kenapa bismillahirrahmanirrahim? Kalau dilihat dari artian ini, bismillah dengan menyebut nama Allah, ar-Rahman, saya maha pengasih, ar-Rahim, saya maha penyayang. Artinya, segala perbuatan kita dimulai dengan kasih sayang, dimulai dengan kesenangan, dimulai dengan kecintaan. Nah, bapakimun, biar alakon apa-apa, tapi tak diawali dengan kesenangan, insyaAllah kelakuan gelak tak bakal abadi, tak bakal kekal, tak. Karena tak senang pun, jadi sekecil-kecil, tak alakon boleh. Nah, tapi kalau kita dasari dengan kesenangan-kesenangan, insyaAllah kelakuan apa baik, insyaAllah akan kita lakukan seterusnya. Karena pun senang. Itulah mengapa kita ceria, bahagia, termasuk Kak Dintoh, acara besi senikah merupakan aktivitas yang ingin dikembangkan adalah supaya anak bisa ceria. Selain pun ikhlas pun menuntut ilmu, acar 1, 2, 3, ABC, acar bagaimana sholat, artinya acar cerdas, acar religius, tapi kita juga melakukan bagaimana anak-anak kita juga bahagia. Tentu, pencenangan tak kira senang. Andi anak, saya penter, penter nikah, penter nikah, sering nginikah, sering nginikah, tapi anak tak pernah gelak, tak senang ambian. Benarin tak gelak sekali. Tentu ada kekhawatiran, karena bisa jadi anak gelak, muntah teman gelak, berarti ada kelainan-kelainan di anak itu. Oleh karena itu, ngireng, saya ajak kepada bapak ibu guru juga, kepada wali santri, sampai anak-anak kita selalu dalam kesehariannya, kesedihan, amainnya tak buki, misalnya. Tapi karena memang dunia anak, dunia main. Titi bagaimana kita biarkan anak-anak itu keangkui sedikit waktu untuk mencari kebahagiaan mereka. Titi mantar muka dengan program BCC Kadinto, anak-anak kita, ini siswa-siswa milenial. Maka ini diikuti dua siswa. Saya ada ini siswa milenial, saya budih siswa kolonial. Kanengki. Muntah saya ada ini siswa jaman nau, saya budih jaman penjajahan. Muntah saya ada ini imut-imut, muntah saya budih amit-amit. Jadi mudah-mudahan acara nikah bisa berlanjut ke depannya dan mudah-mudahan membawa keberkahan. Tentunya kepada anak-anak kita, juga kepada lembaga kita, mari kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Ayo barang-barang, satu, dua, tiga. Bismillahirrohmanirrohim. Maka dengan ucapan bismillah, selamat berbahagia, selamat melaksanakan BCC. Mudah-mudahan kita memperoleh manfaat darinya, kita dan resmi dibuka. Sudah siap ya permainannya? Oke, siap semuanya. Oleh karena itu, saya akhiri kurang lebihnya ada di Petanggolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.